Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kebetulan sedang berada di lereng gunung ini kan Tuh fakta lereng gunung ya Di bagian atasnya Tuh lerengnya Nah, di lereng gunung ini Itu ternyata ada tiga jenis bambu yang hidup bersama Yang pertama ini Bambu bitung atau bambu petung Yang kedua ini Bambu tali Dan ketika itu bambu surat Nah, sekarang kita mau coba bandingkan Antara bambu betung atau bambu bitung Dengan bambu tali Tentu kita mudah banget kan Membedakan antara bambu betung Dengan bambu tali Karena dari segi ukuran udah beda banget Kalau bambu tali itu diameter Rata-rata selengan manusia dewasa Orang dewasa Kecil lah istilahnya Jadi kalau Kalau kita bandingkan antara bambu tali Bambu bitung itu sangat tebal Sementara kalau bambu tali itu ukuran sedang ketebalannya Kita cek fisiknya aja Lalu dari segi ini juga beda kan Kalau bambu bitung atau petung Ini akar ininya tuh Akar gantung istilahnya ya Kalau saya menyebutnya Kalau agar gantung apa nih Mulai dari bagian bawah Terus ke atas itu ada Ya Tuh Ya ada ya Tuh Sementara kalau bambu tali itu enggak Bambu tali itu biasanya akar gantungnya hanya bagian bawah aja Jadi pas di bagian bawah sono tuh bagian talinya ya Enggak nyampe naik ke atas ke sini enggak Di bawah aja di sono ya Pering tali enggak naik ke atas Sedangkan kalau pering bitung itu naik ke atas Tuh lihat Bawah Ke atas masih ada akar gantungnya ya Itulah Perbedaan tampilan fisik yang mencolok antara Bambu bitung atau bambu petung dengan bambu tali ya Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Sehingga akan membutuhkan jenis bambu yang mana gitu aja ya Ini bambu bitung, bambu petung Ini bambu tali Jangan lupa like dan subscribe channel ini Saya akan amatin tampilan fisiknya dan keduanya kan Jangan lupa like dan subscribe channel ini